Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kestelin and Family Nah, di kesempatan kali ini Mami Kestelin mau berbagi tips Bagaimana atau cara Untuk agar asih kita tuh Bisa melimpah dan banyak bisa mencukupi Kebutuhan asih anak kita Selama 2 tahun Nah, tentu menjadi kebanggaan Tersendiri bagi ibu-ibu Terutama ibu-ibu baru Kalau kita tuh bisa memenuhi Asih eksklusif ke anak kita Minimal 6 bulan atau Kalau bisa sampai 2 tahun Namun, ada beberapa kondisi Atau beberapa kasus Dimana ibu-ibu itu Tidak bisa menyusui anaknya Tuntas sampai 2 tahun Atau berhenti di tengah jalan Karena asihnya mungkin tidak keluar Asihnya tidak cukup Sehingga harus ditambingi dengan Susu formula Nah, bagaimana tipsnya agar asih kita Bisa lancar dan melimpah Kita langsung aja ke videonya ya guys Nah, ini adalah tips aku Berdasarkan pengalaman aku kemarin Setelah melahirkan Nah, tips aku yang pertama adalah Pijat payudara secara rutin Nah, dari aku hamil Aku tuh rutin banget Untuk memijat payudaraku Kiri dan kanan Sehari 2 kali Biasanya aku lakuin Sebelum mandi Misalnya aku pijat Dengan menggunakan 2 jari ini Aku pijat payudara Misalnya dari atas Samping Kanan-kiri Dari bawah Dirutinin aja Kanan-kiri Dan itu aku lakuin Sehari 2 kali Sebelum mandi Biasanya Nah, memijat payudara ini Membantu Melancarkan Kelenjar-kelenjar Produksi asih Yang bertugas Memproduksi asih kita Supaya Dia nanti siap Untuk memproduksi asih Pas nanti kita Setelah melahirkan Nah, tips yang kedua adalah Makan-makanan yang bergisi Nah, aku setelah melahirkan Itu Aku rajin banget Mengonsumsi makanan Biji-bijian Karena Biji-bijian itu Biasanya Memperlancar asih kita Terut Biasanya itu Aku makan Almon Biji almond Atau kalau enggak Susu kedelai Atau jus kedelai Sama jagung Nah, biasanya Makan-makanan yang Biji-bijian Soyur-soyuran Buah Itu juga membantu kita Memperlancar asih Sebaiknya Dari sebelum kita Melahirkan Atau saat kita Masih hamil Dipersiapkan dulu Kita makan-makanan yang Bergisi Agar Asih kita tuh siap Memproduksi Setelah kita Melahirkan Yang ketiga Jangan stres Atau panik Kalau Asih kita Setelah melahirkan Enggak langsung keluar Gitu Jadi Kalau kita stres Dan panik Itu hormon insulin Yang bekerja Untuk membantu Proses pengeluaran Asih itu Akan semakin sedikit Jadi Kalau kita semakin stres Ya asih kita Semakin gak keluar Gitu lah Jadi kalian Tetap tenang aja Percayakan pada diri sendiri Bahwa kalian tuh bisa Memberikan asih eksklusif Ke anak kalian Gitu guys Tips yang keempat Tetap relaxkan badan Dan pikiran kalian Jika Asih kalian belum keluar Sehari atau Dua hari Setelah melahirkan Nah Tips yang keempat Adalah Tetap relaxkan badan kalian Jika asih kalian Belum keluar Selama Satu atau Dua hari Nah Kalian tuh Gak perlu khawatir Sebenernya Kalau asih kalian tuh Belum keluar Selama Satu atau Dua hari Karena anak kita tuh Masih menyimpan Cadangan lemak Di dalam tubuhnya Jadi dia masih Bisa bertahan Tanpa makanan apapun Sekitar Satu atau Sampai dua hari Jadi Pada waktu itu Kalian fokuskan Diri kalian Gimana sih Asih Gimana asih kita Bisa keluar Kalian makan aja Makan makanan yang begisi Tetap relaxkan Pikiran Agar Asih kita bisa keluar Secepatnya Untuk tips yang kelima Adalah Pelekatan Nah Pelekatan ini Sangat penting juga guys Karena ini juga Merangsang tubuh kita Untuk memproduksi Asih semakin banyak Dan melimpah Pelekatan ini Yang dimaksud disini Adalah kita Menyusui secara langsung Biasanya Walaupun asih kita Belum keluar Atau keluarnya Masih sedikit Kita kasih aja Ke mulut Bayi kita Agar tubuh kita tuh Merasa terangsang Untuk memproduksi Asih terus Nah Yang di Pelekatan disini Kalian juga harus Melakukan pelekatan Secara benar ya guys Pelekatan yang benar Itu adalah Saat bayi Meminum Asih kita langsung Secara langsung Kemudian Tidak hanya putingnya Yang hanya Yang dihisap sama bayi Namun juga Area hitam Sekitar Puting itu Juga masuk ke mulut bayi Nah itu Sangat membantu Untuk tubuh kita Merangsang Mau produksi Asih Dan Hal itu juga Membantu Untuk mengurangi Rasa sakit Pada saat Awal menyusui Kan biasanya Bayi itu pada awal Menyusui tuh Lidahnya agak kasar Terus Di payudara kita tuh Juga masih sangat sensitif Sehingga gampang Lecet ketika Menyusuin Nah salah satu tipsnya Biar gak lecet tuh Adalah Menyusui Dengan benar Yaitu Dengan cara Area hitam Di sekitar puting itu Juga masuk Ke mulut Anak kita Begitu guys Tips yang ke enam Adalah Frekuensi Menyusui Nah sebagaimana Prinsip asih Semakin banyak Yang keluar Semakin banyak Juga tubuh kita Untuk memproduksi Asih Jadi Semakin sering Kita menyusui Semakin banyak Frekuensinya Kita menyusui Maka Asih kita akan Semakin melimpah Dan semakin banyak Nah bagaimana sih Jika bayi kita tuh Kalau bayi masih Dua atau tiga jam Baru bangun Gitu kan Nah itu Ibu Ibu-ibu Bisa mengakalinya Dengan cara Memompah asihnya Jadi Misalnya nih Satu jam Sebelum Menyusui itu Anak kita Gak bangun-bangun Tapi asih kita Udah penuh Dan bisa aja Ibu-ibu itu Memompah asihnya Dan bisa juga Untuk dijadikan Setok Nah setok asih ini Juga-juga Sangat bermanfaat Loh benar Apabila kita sakit Atau kita Berpergian keluar Dan tidak bisa Membawa anak Asih ini Bisa jadi Setok cadangan Agar anak kita Bisa tetap Minum asih Walaupun kita Tidak di sampingnya Gitu Tips ketujuh Atau tips yang terakhir Adalah Dukungan Psikologis Nah ini termasuk Yang penting juga Karena Psikologis itu Sangat mempengaruhi Hormon kita Untuk memproduksi Asih semakin banyak Apabila kita Stres Atau kita Kurang nyaman Dengan suatu hal Pasti akan Berkurang Atau mempengaruhi Produksi asih kita Dukungan psikologis ini Termasuk dukungan Juga yang sangat penting Biasanya dukungan Psikologis ini Kita Dapatkan dari Keluarga-keluarga Atau Dari suami kita Yang Pertama Mendampingi kita Pada saat Melahirkan Nah kita harus Apabila kita yang mengalami Atau orang lain yang mengalami Alangkah baiknya Kita support diri kita Atau kita support orang lain Agar Kita terpacu gitu Ayolah Kita tuh bisa Untuk Menyusui anak kita Secara eksklusif Kadang-kadang kita Kalo Gak mengambil pusing Tentang Asih yang gak keluar Misalnya kita ngurang Udah sih Formula aja gitu ya Terus formula aja Kasian anaknya tuh Rewel atau gimana Sebaiknya jangan seperti itu Kita support dulu Bagaimana dia bisa Agar Menyusui anaknya Secara eksklusif Baru Kalo memang Sudah bener-bener Tidak bisa Boleh lah Untuk susu formula Nah itu tadi Tips dari aku bunda Semoga bermanfaat Tips kali ini Dan Aku harap Ibu-ibu Di luar sana Yang lagi berjuang Untuk menyusui Bisa menyusui Anaknya sampai 2 tahun Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!